Di seputar perlombaan seru, seri ke-6 balap sepeda downhill digelar di New York, Amerika Serikat. Pembalap Inggris dan Amerika Serikat menjadikan tercepat dalam lomba kali ini. Pembalap sepeda Rachel Etherton dan Aaron Gwynn memenangi seri ke-6 UCI Mountain Bike yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Kondisi kering dan berdebu sempat menyusahkan para peserta. Pembalap Perancis Laurie Vergier mencetatkan waktu tercepat pertama sebelum akhirnya disingkirkan oleh pembalap Afrika Selatan Greg Mina. Sementara itu atlet asal Amerika Serikat Aaron Gwynn langsung memimpin lomba dengan keunggulan lebih dari 3 detik saat turun gunung. Jika ada satu percayaan yang saya ingin menang setiap tahun. Gwynn saat ini memimpin klasemen pembalap dengan 1.089 poin disusul oleh Minar di tempat kedua dan Bruni di posisi ketiga. Sementara di bagian putri pembalap sepeda Inggris Rachel Etherton berhasil mengunci gelar juara sebelum babak final. Namun ia akan tetap menyelesaikan lomba hingga akhir demi mengejar kemenangan kelimanya secara berturut-turut. Juara dunia asal Inggris Manon Carpenter mencatat waktu terbaik 3 detik lebih cepat dari lawan-lawannya. Namun Etherton yang turun terakhir berlomba dengan luar biasa. Ia bahkan finish 9 detik lebih cepat dari waktu Carpenter. Atherton memuncaki kelasemen pembalap putri dengan poin 1.410 dengan satu lomba tersisa. Carpenter naik ke posisi kedua sedang seagrab sementara di posisi ketiga.